Sebagai pelaut, terlebih sebagai masinis di atas kapal, harus mampu melakukan semua pekerjaan, termasuk semua pekerjaan perbaikan permesinan, dalam kondisi atau situasi apapun, tentu dalam perencanaan dan perhitungan yang benar. Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bas Tobi di channel Balada Pelaut. Terima kasih telah menonton! 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 Contohnya pada mesin induk, teman-teman harus mengajukan Immobilization Certificate ke Port Authority atau ke Otoritas Pelabuhan. Tujuannya adalah sebagai pernyataan bahwa kapal kita tidak bisa bergerak dengan mesin untuk beberapa waktu yang ditentukan, dan juga sebagai referensi untuk kita menentukan target waktu penyelesaian pekerjaan itu. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Untuk membuka baut maka hidrolic jack dikencangkan lalu dibuka atau diputar setengah sampai satu putaran. Gunakan selalu alat-alat yang memang khusus dipergunakan untuk overhaul mesin Seperti engine room crane, sling, circle, eye bolt yang bersertifikat Terima kasih telah menonton 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 Untuk pengikatan, kencangkan hidrolik jack dan tidak perlu dilonggari atau diputar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton